Intro Perancis dan Emmanuel Macron seharusnya malu Masa karya seni boleh menghina Islam? Tirulah Brazil dan juga Rusia Mengapa seperti itu? Simak ulasannya Dilansir di republika.co.id Sejumlah langkah telah memicu keprihatinan bahkan luapan kemarahan uman Islam Tak hanya di Eropa, tapi juga seluruh dunia Dali kebebasan dianggap sebagai hal yang wajar untuk mengungkapkan ekspresi Walaupun harus menyinggung perasaan uman Islam Khususnya di Eropa Cermati sejumlah lintasan peristiwa dari gambar kartu Nabi Muhammad Yang dimuat di harian Denmark hingga pelanggaran Menara Masjid dan juga cadar yang digunakan oleh perempuan Muslim di Perancis Ada pula film Fitna yang dibuat oleh politikus anti-Islam Gerd Wilders Ada Muslim Eropa yang menanggapinya dengan kepala dingin Ada pula yang tidak Jen Hijarpe, seorang profesor emeritus studi Islam di Lans University, Sweden Selatan Mengkhawatirkan sejumlah karya termasuk karya seni di Eropa yang kerap kali provokatif itu Menurut Hijarpe, langkah provokasi melalui beragam karya seni Dengan temeng kebebasan berekspresi bisa jadi nantinya dimanfaatkan oleh kelompok Islam ekstrim Mestinya, kata dia, masyarakat Eropa bisa menahan diri untuk tak melakukan hal semacam itu Hijarpe mengungkapkan kelompok Islam ekstrim tersebut memburu target Yakni orang-orang yang dianggap menghina Islam Ini seperti yang terjadi pada seniman Sweden, Lars Fields Yang membuat kartu Nabi Muhammad pada tahun 2007 lalu Lars mendapatkan ancaman pembunuhan dari sekelompok orang Gambar ini hampir tak berdampak bagi komunitas Muslim di Sweden Dan mereka tak melakukan ancaman Mereka yang mengancam adalah kelompok ekstrim Katanya, sebagaimana dikutip dari dokumentasi harian Republika dan juga dari Associated Press Pada seni 15 Maret 2012 silam Tak heran jika Hijarpe berharap pada masa mendakat Ataupun pada masa mendatang Tak banyak lagi ungkapan seni yang berdalih kebebasan berekspresi Dan juga memprovokasi umat Islam Dengan demikian, kelompok ekstrim tak memanfaatkan hal ini Untuk mewujudkan agenda mereka Filks seakan tak berduli dengan perasaan umat Islam Baik di Eropa maupun seluruh dunia Dengan menggambarkan kartu Nabi Muhammad SAW Ia bahkan menyatakan bahwa apa yang dilakukannya Merupakan sebuah ekspresi kebebasan yang mestinya tak dilarang Dalam sebuah wawancara dengan AP Belum lama ini, Filks mengatakan bahwa ia tak tertarik untuk menyerang Islam Namun dalihnya, ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia bisa membuat karya seni provokatif Tentang beragam topik yang dipilihnya Ungkapan yang sama dilontarkan Jilance Boston Surat kabar ini menyatakan bahwa dengan memuat 12 kartu Nabi Muhammad Merupakan langkah mereka untuk mempertahankan kebebasan dalam berbicara dan juga berpendapat Dalam kasus cadar di Perancis Jendikiawan Muslim Torik Ramadan saat berbicara di hadapan panel Parlemen Perancis Mengatakan bahwa mestinya Perancis tak mempersoalkan masalah cadar yang dikenakan perempuan Muslim Lebih baik kata dia Perancis lebih memikirkan bagaimana Muslim bisa sepenuhnya terintegrasi Dengan demikian jelas Ramadan, pemerintah Perancis mestinya lebih fokus pada upaya menyelesaikan diskriminasi terhadap Muslim Misalnya dalam mendapatkan pekerjaan ataupun juga pendidikan Sementara itu, pengadilan negeri Sao Paulo, Brazil melarang film anti-Islam berjudul The Innocent of Muslim Pada selasa 25 September 2012 silam Youtube diberi tenggat selama 10 hari untuk menarik film yang dimaksud dari lamannya Demikian bunyi putusan pengadilan Putusan keluar beberapa jam setelah Presiden Brazil Dilma Rousseff di sidang Majelis Ulama PBB Ataupun umum PBB mengkritik suburnya Islamofobia di Barat Pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang diajukan Nasional Islamic Union Sebuah organisasi Muslim ataupun juga mengadukannya ke Google INC Perusahaan Induk Youtube sebagai pihak yang menayangkan film Mereka menilai hal itu ofensif dan juga melanggar hak kebebasan beragama Sao Paulo, lokasi pengadilan berada merupakan daerah yang dipadati imigran Timur Tengah Hakim Gilson Delgado Miranda dalam putusannya menyatakan pihaknya menyandikan kebebasan berekspresi Dan juga keperluan melindungi hak individu dari kelompok Aksi yang berpotensi menyebabkan diskriminasi agama Meski demikian ia menyimpulkan pihaknya melarang sesuatu yang ilegal Yang semestinya tak mengancam kebebasan berfikir dan juga berekspresi Lalu pada 18 September 2012 Kabinet Rusia menyatakan akan memblokir akses ke Youtube Jika laman ini menolak menghapus film yang sama Para jaksa telah meminta pengadilan di Moskow Menetapkan The Innocent of Muslim sebagai materi ekstrim Dan juga menyerang pemeluk agama Menteri Komunikasi Nikolai Niki Forov menyatakan Akses ditutup bila Google gagal memenuhi permintaan pengadilan Kedengarannya seperti gurawan Tetapi karena film ini Youtube dapat diblokir di seluruh Rusia Jelasnya dalam akun Twitternya Dia menunjuk pada undang-undang media yang bakal berlaku efektif pada 1 November Dan juga dirancang untuk melindungi kelompok minoritas Dari para ekstrimis dan juga materi berbahaya Serta mengizinkan pemerintah menutup akses terhadap sebuah laman Sementara itu Seiring dengan beredarnya artikel dari surat kabar Inggris Yang menyatakan bahwa Emmanuel Macron, Presiden Perancis Telah melecekkan Muslim, Perancis untuk kepentingan politik Dan menumbuhkan kebencian terhadap Islam Dirinya memberikan klarifikasi Saya tidak akan mengizinkan siapapun untuk mengklaim bahwa Perancis Atau pemerintahnya mendorong rasisme terhadap Muslim Ujarnya yang dikutip oleh pikiran rakyat pengadilan.com Dalam artikel Financial Times Korresponden menulis pendapatnya yakni Tentang kecaman separatisme Islam Yang dilakukan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron Yang berisiko menimbulkan ketidaknyamanan bagi umat Muslim di Perancis Namun artikel tersebut telah dihapus Sementara itu Dalam artikel yang telah dihapus tersebut Muncul pemberitahuan yang menyatakan bahwa Artikel tersebut tidak sesuai dengan fakta Namun Presiden Perancis Yann Emmanuel Macron dan pemerintahannya Dibanjiri dengan banyaknya kecaman dari berbagai negara Muslim Sesaat setelah pernyataan terkait dukungannya Atas tindakan yang dilakukan Samuel Petty dan Charlie Hebdo Yang dianggap melecehkan Nabi Muhammad Seperti yang telah diketahui Bermula dari guru sejarah di Perancis Samuel Petty Harus berakhir hidupnya Karena guru tersebut membahasnya Di sekolah di depan murid-muridnya Sementara itu Presiden Emmanuel Macron pun menanggapinya Dengan mengatakan bahwa di Perancis telah berkembang kelompok radikal Islam Yang memiliki metode untuk menentang hukum republik Dan menciptakan nilai-nilai lain secara paralel Dirinya hanya ingin menekankan pada kata radikal Yang dianggap sebagai paham ekstremisme Presiden Perancis Emmanuel Macron pun memberikan klarifikasi Dan menyampaikan bahwa dirinya memahami Apabila gambar karikatur tersebut dapat mengejutkan bagi sebagian orang Dari sana dirinya melihat adanya paham ekstremis yang berkembang di Perancis Dan dirinya hanya menekankan pada paham ekstremis yang berkembang Bukan menekankan pada agama Islamnya Dirinya hanya tidak menginginkan adanya sesuatu yang terlalu ekstrim Enggapnya Di distrik tertentu dan di internet Kelompok-kelompok yang terkait dengan Islam radikal Mengajarkan kebencian terhadap republik kepada anak-anak kami Meminta mereka untuk mengabaikan hukumnya Ujarnya Inilah yang diperjuangkan Perancis melawan kebencian Dan juga kematian yang mengajam anak-anaknya Tidak pernah melawan Islam Kami menentang penipuan, fanatisme, ekstremisme, kekerasan Bukan agama Oleh sebab itu dirinya hanya ingin memperjuangkan Perancis Agar tidak saling membenci Dan nantinya akan mengancam kehidupan anak-anak Karena akan berujung Hal-hal yang sangat tidak kita inginkan